Intro Hai semuanya Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman Semoga senantiasa diberi kesehatan Dan kemudahan dimanapun berada ya Hari ini aku mau belanja Mingguan, tadi pagi aku tuh Bangun tidur galau banget Mau ngapain dulu ya, karena kemarin Sudah dibeliin pelitur sama suami aku Jadi aku harus segera mengerjakan Tapi ternyata suami aku Mengajak belanja Mingguan dulu Akhirnya kita memilih Untuk belanja Mingguan di Madiun Ganti suasana Mumpung ada Om Rahul di rumah Om Rahul itu adik aku ya Teman-teman, aku mau nitip Mas Fatan Karena Mas Fatan baru aja sembuh Takutnya kalau ikut lagi Nanti dia kambuh lagi, karena disini Usil-usilan ya Besti Jadi kita lebih memilih dia Di rumah, dan dia juga gak begitu suka Kalau kita ajak ke pasar Madiun Karena agak becek kalau disini ya teman-teman Terus ini kalau Dede Esal ya tetap aja Kita ajak Kalau Dede Esal ini harus nempel sama mamanya Kalau ditinggal bisa ngereok Om Rahul sudah pasti melambaikan bendera putih Tanda menyerah sebelum rencana penitipan terjadi ya Nah tadi aku beli berbagai macam sayuran Sampai lupa gak disebutin harganya Tadi aku itu belanja bayamnya Rp3.000 Terus aku juga beli kemangi Rp1.000 Terus beli lam toro Rp1.000 Terus ada kluweh juga buat sayur lodek enak banget Harganya Rp5.000 Kacang panjangnya Rp3.000 Terong dua buah Rp3.000 Pokoknya nanti kalau mau harga lengkap Aku cantumkan di video food prep aja ya teman-teman Terus sudah pasti kita beli ayam Dan ayamnya itu Rp1.000 Rp30.000 Jadi kita beli Rp1.500 Karena di meal plan minggu ini Kayaknya kita berselera sekali buat masak ayam ya teman-teman Gak bosen-bosen Tapi kadang juga bosen Kalau diolahnya satu jenis masakan aja Jadi nanti mau kita masak Bermacam-macam supaya gak bosen Selanjutnya ini aku keliling-keliling Kebetulan hari ini masnya yang langganan aku di pasar Madiun itu tutup dua-duanya Jadi kita harus bener-bener keliling buat survei lagi Ini muter-muter sambil kita lihat-lihat apa yang dibutuhkan ya Oh iya sebelum berangkat Aku juga udah briefing suamiku Sabar gak nanti ngikutin aku Jadi aku tanya dulu ya Kalau dia capek atau lagi gak mood ngintilin istrinya yang ruempong ini Ya tak mintain tolong buat jagain DSL aja Ternyata Pak Su lebih memilih Lintilin istrinya dan DSL tetap dalam gendongan mama Karena mungkin lebih capek ngikutin DSL ya yang lari kesana kemari Jadi Pak Su lebih memilih angkat-angkat belanjaan Sebenernya aku kuat kok angkat belanjaan sambil gendong DSL Tapi kalau ada suami ya saya menjadi lemah Seperti itu besti Soalnya hari ini kita tuh gak bawa stroller Dan kalau di Madiun ini terlalu susah bawa stroller Seperti yang teman-teman lihat Karena banyak banget yang bawa troli barang dagangan Sering banget ya kita ketemu atau papasan Jadi kalau kita ketemu itu harus minggir dulu Nah ini aku juga beli aksesoris kuciran gurita merembai-rumbai ya Buat cepol aku Oh iya lanjut Kalau jaman aku waktu kecil dulu Bapak-bapak yang teriak-teriak Ngir, minggir, ramigir, tuabrak gitu ya Kalau di pasar tradisional Saking paniknya karena masih bocil aku itu Sampai nyemplung ke selokan bunda Karena takut banget Kalau jaman dulu itu gak pake troli ya Gak disurung Tapi dipikul gitu Jadi bapaknya tuh bener-bener buruk-buruk Gubrak-gubruk gitu Jadi aku takut banget Sampai kan cemplung di selokan Diketawain malah sama ibuku Kalau di pasar tradisional zaman dulu Memang selokan itu belum ada tutupnya Gak kayak sekarang ya Kalau sekarang udah ada tutup semua Jadi menghindari kalau ada orang meleng Terjelungup-jelungup Seperti suaminya aku yang suka meleng-meleng ini ya Pokoknya diun itu sangat padak Memungkinkan untuk bawa stroller Nanti saya takut menimbulkan kemacetan Gak apa-apa sih disini Sebenernya orang-orang yang bawa troli Atau bapak-bapak yang Sangat dempal-dempal Ini ramah banget ya Gak kayak orang-orang dulu itu Yang teriak-teriak Membuat saya gemetar Dan lutut menjadi lemas Tapi kita harus menantisipasi Mengantisipasi ya teman-teman Jadi kita itu harus Melihat situasi dan kondisi Lebih baik gendong Atau bawa stroller Kalau disini aku lebih memilih Buat gendong aja Gak apa-apa Supaya gak kabur-kabur juga bocilnya Kalau disini masih agak kotor ya Jadi aku gendong aja wis Daripada nanti dia lari-larian Ini tadi aja dia juga sempat turun Dan kaos kakinya Warnanya belu-bentong Gak ngenah Pokoknya wis lah sabar Nah disini aku juga beli Brokoli Terus gembang kol Terus juga Apa sih namanya ya Cabai merah besar Terus karena tadi disana Sawi putihnya kurang fresh Jadi aku mencari di tempat lain Pokoknya aku wis Wanti-wanti suamiku Kalau bapak-bapak kan biasanya Oh disini ada Nah beli disini semua Kalau ibu-ibu itu harus melihat Kesegaran dari bahan-bahan Makanan yang dibeli Karena ini juga buat food prep Jadi gak langsung dimasak ya Teman-teman Biasanya kita simpen dulu Di kulkas memang buat stok Jadi kita pastikan cari yang fresh Menurut aku di pasar tradisional Kayak gini juga fresh Karena barang cepet banget Putarannya dan cepet habis Jadi kita tinggal Kita aja yang pintar-pintar Pilih bahan-bahan yang fresh ya Dan tentunya Kalau kita belanja di pasar tradisional Itu lebih lengkap ya teman-teman Tapi walaupun ini lengkap Gak boleh kita kalap Dan harus istighfar Harus banget sebelum belanja Mingguan seperti ini Kita bikin meal plane Dan juga daftar belanjaan Apa aja yang mau dibeli Sesuai dengan meal plane itu sendiri ya Nah ini aku juga pilih tomat Kalau pilih tomat itu tuh Agak aku pegang-pegang Tapi gak dipencet yang parah ya teman-teman Pokoknya dipegang aja Terus kelihatan masih padat Itu berarti masih bagus Terus ini aku juga cari sawi putih Yang masih bagus Alhamdulillah disini masih ada yang fresh ya Jadi aku ambil yang disini aja Terus ini juga aku nungguin Masnya ini lagi menata buncis Karena aku juga mau ambil buncis Dan kelihatan banget Buncisnya itu masih seger-seger Masih muda-muda banget Jadi menggiurkan sekali Ini kalau di kulup Atau direbus bisa banget Karena dia masih muda-muda gitu ya teman-teman Tapi walaupun seperti itu Saya hanya membeli yang butuhkan Atau secukupnya saja Tidak boleh kalap Karena di rumah ini yang suka buncis Ya aku tok Kalau suami aku sama anak aku Ya itik tok mame Jadi ya secukupnya buat diriku Kalau suami makannya ya cuman sedikit tok Disini harganya juga cukup murah Nah ini DSL juga agak ngereok Minta turun Jadi tak turun sebentar Pokoknya gitu Tapi tetap dalam pengawasan ya Takut kalau kesenggol Bokong orang lewat Karena disini itu orang pada fokus Cari belanjaan Takutnya ada anak kecil itu gak kelihatan Ya bukan salah orangnya ya Kita sebagai orang tua harus menjaga Kalau bawa anak kecil Oke takutnya nanti kalau kesenggol Jatuh malah Nyesek sendiri ya teman-teman Nah ini wortelnya juga baru datang Warnanya masih orange Menyala sekali Disini aku tadi beli wortel berapa Yo harganya lupa Sampai kemarin itu tak cateti ya teman-teman Ibunya itu sampai tak mintain sebut harganya Supaya aku gak lupa Karena mama itu tempatnya lupa Dan dosa-dosa Ini wortelnya Rp4.000 Terus aku beli daun bawang juga Rp2.000 Beli kentang gak kesyut ya Kentangnya Rp10.000 Terus sawi putihnya tadi Rp4.000 Oh ya kolnya Rp7.000 Terus ada brokoli tadi Rp6.000 Buncisnya Rp3.000 Terus ada cabai hijau besar Ini tadi aku beli Rp3.000 Dapet segitulah pokoknya ya Aku gak tau itu timbangannya berapa Pokoknya aku tuh ambil-ambil-ambil Terus minta sama ibunya Ini seadanya ya bu ditimbang gitu aja Kalau hampir memenuhi setengah kilogram Atau seperempat Jadi tambahin sedikit sama ibunya gitu lah ya Ini pokoknya nanti totalnya tak tulisin aja ya temen-temen Karena puanjang dan aku agak lupa Mohon maaf Nah kalau belanja di tempat sayuran kayak gini Jangan biasakan mengantri Pokoknya mandiri Ambil plastik sendiri Diadai dewe Soalnya nak ngantri toko sore Urah rampung-rampung Urah dilayani ya temen-temen Karena memang yang datang banyak banget Kita harus memilih-milih sendiri Pokoknya gak boleh manja kalau di pasar Karena dulu itu waktu pertama aku belanja Di pasar itu ngangong-ngangong ya Ngantri, sawi, tak tunggu Kok aku gak dipanggil-panggil Lantriannya Ternyata memang harus ambil sendiri Terus jualan itu tinggal timbang-timbang gitu Tok ya Walah tiwas aku pelongam Pelongo sejam ya temen-temen Terus ibunya sampai manggil aku Dek mau cari apa gitu Ya Allah Ternyata seperti ini Sistem kerjanya ya Kalau kita beli di pasar Gak perlu ditanya Kita senang ambil bu Beli capek Terus ambil dewe Dipilih Yang ngewayu-wayu Kayak aku Kayak gitulah ya Nah ini aku tadi juga beli lombok tampar Atau cabai merah keriting Harganya Rp 5.400 ya Terus ini cabai rawitnya Harganya juga Rp 6.400 Tapi aku minta Rp 5.000 Sengeyelan Mak-mak ini pokok ya Terus ini ada cabai Eh cabai Bawang putih Rp 8.000 Pokoknya aku lebih suka yang bentuknya kayak bawang Ini tadi loh Aku juga lupa Ada adegan ketinggalan belanjaan Untung mbaknya jujur dan baik hati Alhamdulillah Terima kasih sehat selalu Nah ini bawangnya tadi Rp 8.000 Mbuh timbangannya berapa Pokoknya aku minta segini mbak yang ayu-ayu ini Pokoknya sampean timbangin gitu Mbaknya juga buai buang Oh iya kalo di pasar kayak gini aku gak pernah nawar ya temen-temen Bukan sok kaya atau semugeh Mesakno Mereka itu batinnya paling Yosewu Rp 8.500 kayak gitu ya temen-temen Aku juga pedagang Jadi aku ngesakno Merasa ngesakno aja pokoknya kalo harus nawar ya Kasihan ya temen-temen Mereka itu ibu-ibu cari uang di pasar kayak gini seharian Mungkin lah banyak-banyak ya Alhamdulillah kita ikut seneng Tapi yang penting mereka itu gak ngasih harga yang keterlaluan mahal ya Karena harga di pasar juga murah Ini aku beli petai 2 tok harganya Rp 6.000 Kadang petai itu mahal juga ya temen-temen Nah kalo yang udah plastikan itu yang udah dikupas-kupas malah murah Tapi karena tadi udah alum-alum atau kurang fresh Jadi aku beli yang masih delojoran Apa ya bahasa Indonesia nya apa ya Masih utuh gitu lah pokoknya Petingnya karena gak boleh banyak-banyak sama suami Nanti takutnya sakit pinggang Yowes aku belinya 2 delojor tok Asline ini yo pengen tak bawa pulang ini ronggombyo Ini pengen tak bawa pulang semua Tapi aku udah dipleroi sama pak suami Pokoknya budget belanja Ini bawanya Rp 200.000 Cukup gak cukup ya di cukup-cukup no Tapi Rp 200.000 kalau di pasar ini udah dapet 2 kresek besar ya temen-temen Bahan makanan Terus disini aku beli empon-empon kalo bahasa Jawanya Kalo bahasa mana gitu rimpang-rimpangan Kayak gitu Ini disini lengkap banget Sampai Kapulaga Kembang Pekak Itu ada semua ya temen-temen Ada juga loh di pasar itu yang gak tau apa itu kembang peka Kembang Pekak itu Ya kembang peka Pokoknya bisa kalian lihat di google ya Disini juga ada asem Ada jeruk limau Dulu itu giliran aku lagi nyariin buanget Ngidam pengen banget bikin sambal yang ada jeruk limau Ke pasar Madiun ini gak ada yang jualan Giliran sekarang aku gak nyariin dan udah nanam pohonnya sendiri loh mak Berendul-berendul disini buangnya Yang jualan jeruk limau Sak tampah-tampah Walah-halah nasib Nasib Memang kadang apa yang kita inginkan itu tidak harus kita dapatkan Jadi kita itu harus banyak-banyak legowo Sabar, bersyukur, dan ikhlas Walaupun memang itu berat sekali Nah itu tadi aku beli empon-ponan harganya murah-murah Laos dua ribu Kencur seribu Daun salam seribu Seresat seribu Terus nanti aku juga mau cari beli binguloh Karena disini gak ada Jadi aku beli di tempat lain Terus ini aku mau cari ikan-ikanan Gak ada ikan air tawar Biasanya kita itu patin forever ya Bukan patin sit kealubis Tapi ikan patin ya teman-teman Itu ada Ikan cumi-cumi Ada ikan I cannot live without you Itu ada banyak banget pokoknya Ikan-ikanan disini Aduh aku dipelototin sama ikan Ini ada ikan bandeng Pokoknya aku sok tau banget Tanya-tanya ke bapaknya Ini namanya ikan apa Dan salah terus Sampai diketawain sama bapaknya Pak ini ikan tongkol Bukan Itu ikan bandeng Pak ini cumi-cumi Bukan Itu ikan paus Itu bapaknya Itu memang menyalahkan saya Akhirnya belanja mingguan Kali ini kita cuma beli udang Karena aku nawarin semua ikan-ikanan disini Kepada suamiku Dia sangat tidak berminat Yowis Kita beli udang Tahu dan tempe juga ya tadi Terus ini aku juga ketemu Belimbing Wuluh Yang sudah saya idam-idamkan Masya Allah Alhamdulillah Gak perlu muter-muter ini Lewat maksrut gitu Udah ketemu Belimbing Wuluh ya Jadi ingat masa kecil Kalau di Jogorogo Belimbing Wuluh itu Gak perlu beli Karena ada tetangga Yang punya pohon Belimbing Wuluh Kita tinggal ambil sepuasnya Karena mereka juga Gak bakalan ngabisin Belimbing Wuluh ya teman-teman Sampai jatuh-jatuh Belimbing Wuluhnya ya Sampai tangguh pasaran Masak-masaan Yorapopo Karena saking banyaknya Nah ini aku mampir Alfa apa Indo ini Kayaknya Indomaret ya Karena warnanya biru Ini aku beli Beli tisu dapur Di Indomaret Karena kebetulan Tisu dapur di rumah Tinggal sedikit Tisu dapur itu Awet ya teman-teman Bisa sampai Empat kali food prep Atau lima kali food prep Jadi gak perlu khawatir Boros tisu Dan harganya juga Cukup terjangkau Aku tadi juga Sangat tertarik Dengan kue-kuean Yang sangat menul-menul Di Indomaret Jadi aku beli dua Buat cemilan Nah ini udah selesai Belanja mingguannya Ini kita udah pulang Tapi video food prepnya Aku masukkan ke video berikutnya Ya teman-teman Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti Kegiatan aku hari ini Jangan lupa bantu like Comment dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax